PENERTIBAN PENERTIBAN yang dipimpin langsung oleh Polresta Bandar Lampung AKBP Yan Budijaya dengan menerjunkan 70 pasukan terdiri dari gabungan TNI, Polri, PolPP, dan juga petugas pengamanan. Kapolresta Bandar Lampung AKBP Yan Budijaya mengatakan, kesalahpahaman yang terjadi antara pedagang dan pengelola BKS dengan pihak KAI merupakan hal biasa yang bisa diselesaikan dengan baik. Sementara manajer Humas PT KAI di Fre 4 Tanjung Karang, Sabto Hartoyo, yang mengatakan penertiban pedagang terkait kontrak kerjasama yang telah habis sejak tahun 2011 lalu, sehingga diambil alih oleh pihak PT KAI yang rencananya akan dijadikan lahan parkir sesuai arahan gubernur. Kita efektifkan, kita pergunakan, nanti kita tata di sini untuk lahan parkir. Dan ini juga menurut sesuai dengan kemarin pembicaraan dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur datang ke Tanjung Karang, stasiun. Itu pengen Pak Gubernur itu stasiun Tanjung Karang itu nanti sebagai pintu masuk, pintu gerbang untuk menuju ke Kota Bandar Lampung. Maka harus ditata, salah satu penataan adalah kita melakukan pembersihan yang kemarin kelihatan kumuh. Sebelumnya sudah ada pemberitahuan, Pak, para pedagang-pedagang ini? Nah, makanya kemarin tadi malam itu mereka sudah membongkar pihaknya sendiri. Lalu mereka berlari kemana, Pak? Ya, nanti kita buatkan. Kita nanti kita tata pedagang itu, kita buatkan di area khusus, jadi akan tertata dengan baik. Pak, kalau itu hanya 9, tapi di dalamnya ada 300. Oh, enggak, enggak. Terus dipagang gimana untuk yang? Jadi gini, ini tadi sepihak ya, ini memang tahun 2008, itu melakukan kontrak. Kontrak selama 4 tahun, sampai 2011. Dalam jangka itu, yang mengentra ini sudah melakukan pembayaran. Jadi intinya dari tahun 2011 enggak bayar? Enggak bayar, enggak ada pembayaran. Di 2011? Ya, jadi dia wanprestasi. Dari 2011, 4 kemulat. Dihitung sampai sekarang 6,68. Eva Suryani melaporkan untuk Saibumi. Selamat menikmati. selamat menikmati